Pemirsa, Allah SWT sangat mencintai umatnya. Ada berbagai macam petunjuk menuju jalan kebenaran yang Allah berikan kepada manusia. Begitu pula dengan aturan dan larangan yang telah Allah SWT tetapkan. Semua aturan dan larangan yang Allah tetapkan semata-mata adalah untuk kebaikan manusia. Namun terkadang luput dari pengetahuan kita. Bahkan tak jarang kita justru melanggar ketetapan Allah tersebut. Salah satu larangan yang telah Allah tetapkan adalah hukum haramnya babi bagi umat Islam. Ada banyak alasan dan sebab yang membuat babi haram dikonsumsi manusia. Salah satunya adalah berbagai jenis bibit penyakit yang ditimbulkan oleh babi. Berikut kami sajikan informasi menarik tentang 5 jenis penyakit yang disebabkan oleh babi. Penyakit yang pertama adalah trikinosis. Yang disebabkan oleh cacing trikinella spiralis atau cacing pita. Penyakit ini timbul dari cacing pita yang berada dalam perut seekor babi. Cacing bisa tumbuh dan hidup karena babi seringkali memakan kotoran dan sampah di sekitarnya. Faktanya cacing pita menjadi lebih berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi daging babi tersebut. Dibandingkan dengan hewan babi itu sendiri. Cacing pita yang tertelan bersama makanan kemudian akan menempel pada dinding perut. Lapisan otot bahkan menempel di dalam sekat antara jantung dan paru-paru. Dan jika cacing pita menyerang otot dan telah melewati 10 hari masa inkubasi cacing, maka penderita akan merasakan rasa sakit dan nyeri yang luar biasa pada otot-ototnya. Bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan. Dan yang paling berbahaya, cacing ini akan terus menetap dalam tubuh seseorang hingga orang tersebut meninggal dunia. Jenis penyakit berbahaya kedua yang disebabkan oleh babi adalah virus H5N1. Awalnya virus H2N1 yang tidak berbahaya masuk ke dalam tubuh babi. Di dalam tubuh babi, virus H2N1 kemudian bermutasi menjadi virus H5N1 yang sangat berbahaya bagi manusia. Virus ini menyerang kekebalan manusia dan berdampak sangat fatal bagi tubuh seseorang. Bahkan dalam tahapan yang kritis, virus ini dapat mengakibatkan kematian bagi seseorang. Maka tak salah rasanya jika Allah SWT telah menetapkan pengharaman babi atas manusia. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penyakit berbahaya ketiga yang disebabkan oleh babi adalah Leptospirosis. Penyakit ini dapat menular pada manusia yang berinteraksi dengan hewan yang telah terjangkit bakteri Leptospirosa. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir atau kulit yang terluka. Bakteri ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan sakit kepala dan demam tinggi. Seseorang yang terinfeksi bakteri Leptospirosa juga akan merasakan nyeri pada otot dan punggungnya. Yang paling berbahaya adalah jika bakteri Leptospirosa sudah menyerang jantung seseorang. Si penderita akan mengalami gejala jantung berdebar secara tidak teratur. Selain itu juga bisa menyebabkan serangan jantung mendadak yang dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Selain ketiga penyakit di atas, penyakit Toxoplasma yang juga berbahaya bagi manusia ternyata juga dapat ditularkan oleh babi. Penyakit Toxoplasma dapat ditimbulkan dari infeksi parasit Toxoplasma gondii. Penyakit ini dikategorikan sebagai zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Toxoplasma gondii secara umum ditularkan melalui cairan seperti air liur dan darah, serta makanan yang sudah terjangkit parasit ini. Seseorang yang menderita penyakit Toxoplasma akan mengalami kerusakan atau radang pada selaput otaknya. Penyebabnya karena parasit Toxoplasma gondii biasanya menempati jaringan otot dan juga sistem syaraf pada tubuh seseorang. Alhasil parasit ini akan sangat berbahaya bagi wanita hamil, karena parasit ini akan dapat langsung menjakiti janin yang ada di dalam kandungan. Penyakit berbahaya kelima yang disebabkan oleh babi adalah penimbunan kolesterol yang berlebihan pada tubuh seseorang. Berdasarkan penelitian, daging babi adalah salah satu daging binatang yang paling sulit dicerna, karena kandungan lemaknya yang sangat tinggi. Namun jika dibiarkan berada di udara terbuka, daging babi justru menjadi yang paling pertama mengalami proses pengusukan. Lemak daging babi juga mengandung kadar kolesterol yang sangat tinggi, yang tanpa disadari dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Kolesterol memang bukan penyakit yang dapat menyebabkan kematian secara langsung bagi manusia. Kolesterol justru disebut sebagai silent killer, karena gejalanya seringkali luput dari perhatian. Namun jika tingkat kandungan kolesterol dalam tubuh kita terus bertambah, maka dampaknya akan sangat berbahaya. Seseorang yang memiliki tingkat kolesterol berlebih akan sering mengalami gejala kelelahan dan sakit pada tengkuk bagian kepala belakang. Dalam beberapa kasus, kolesterol berlebih juga dapat menyebabkan pembengkakan pada bagian kaki. Segala bentuk aturan dan larangan Allah SWT sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Allah yang maha mengetahui tidak ingin umatnya tersesat ke dalam hal-hal yang justru membahayakan jiwa seorang manusia. Kelima penyakit di atas menjadi contoh dari alasan kuat haramnya babi bagi umat Islam. Maka tak salah rasanya jika kita berupaya sekuat tenaga menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 145. Katakanlah, dia adalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Sesuatu yang haram bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai. Atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor. Atau binatang yang disembeli atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih telah menonton!